Badai Laut Selatan Jilid II. Namun Pujo sudah cukup waspadalah cepat mempergunakan Aji Bayu Tantra sehingga tubuhnya menjadi ringan seperti sehelai daun dan cepat seperti angin, kemanapun juga ujung cambuk lawan menerjang, tubuhnya sudah mendahului berpindah tempat. Kadang-kadang kedua tangannya yang mainkan ilmu silat Petit Nogo menyambar dengan serangan balasan yang dasyat. Bahkan jari-jari tangan yang sudah kemasukan Aji Petit Nogo, kadang-kadang berani menangku ujung cambuk dan begitu bertemu, ujung cambuk seperti menghantar emkaret, terpental kembali mimukul pemegangnya. Raden Wee Sang Jiwa makin penakaran dan marah. Beberapa kali hampir saja ia termakan jari-jari tangan ampuh itu, karena setiap kali menyerang, gerakan lawannya cepat sekali mim buat ia repat dan hampir tidak mendapat kesempatan mengelak. Maklum bahwa ia tak dapat mengatasi kehebatan lawan hanya dengan ilmu cambuk serpok penoko, dengan kemarahan meluap-luap Raden Wee Sang Jiwa lalu memindahkan cambuk ke tangan kiri, tangan kanannya mengeluarkan kerang merah dan mulailah ia menggunakan ajinya Tirto Rudiro di samping ilmu cambuk serpok penoko. Bukan main hebatnya pertandingan antara dua orang muda murid guru-guru yang sakti ini. Setengah jam lebih mereka bertanding, dan mulut Guha sudah mulai gelap. Raden Wee Sang Jiwa berseru keras ketika tangan kanannya mimukulkan ajit Tirto Rudiro. Ketika Pujo menggunakan tangan kiri minangkis, cambuknya sudah menyambar dengan kerami libat dari belakang, mengarah leher lawan Pujo tak sempat mengelak karena lengan kirinya masih lekat Dengan lengan kanan lawan, maka cepat ia menundukkan kepala dan tangan kanannya menangkap ujung cambuk. Hebat cengkeraman tangan dengan jari-jari yang merupakan petit nogo ini, sekali ia mengerahkan tenaga mimbetot, terdengar suara keras dan cambuk itu patah ujungnya. Raden Wee Sang Jiwa kaget, kembali tangan kanannya mimukul, namun tertangkis tangan kiri dan pada saat itu, Pujo sudah menggunakan tangan kanannya menempar pundaknya. Plak kelihatannya perlahan saja jari-jari tangan kanan Pujo menyentuh pundak, akan tetapi akibatnya hebat karena inilah pukulan petit nogo. Aduh Raden Wee Sang Jiwa berseru kesakitan, tubuhnya terlempar dan sekali laki terbanting pada dinding guha. Pujo tidak mimperdulikannya lagi, melainkan cepat-cepat ia menghampiri istrinya. Kartikosari sudah siuman, akan tetapi wanita ini merasa betapa isi dadanya panas seperti terbakar, kepalanya pening dan seluruh tubuhnya sakit-sakit. Maka ia telah duduk bersailah, tidak berani mim bagi perhatian keluar, melainkan mengeraskannya ke dalam untuk mengumpulkan hawa murni dan menghalau hawa berarun yang mei ngeram di dalam tubuhnya. Melihat keadaan istrinya, Pujo kaget sekali. Begitu mim megang pergelangan tangan istrinya dan mimandang wajahnya dalam keadaan remang-remang itu, maklumlah ia apa yang terjadi. Istrinya terserang pukulan berbisa dan perlu segera ditolong. Keadaan istri terkasih inilah yang mim buat Pujo terlengah. Ia lalu duduk bersilah di depan Kartikosari, meneempelkan telapak kedua tangannya kepada telapak tangan istrinya, lalu ia mengumpulkan daya cipta dan mengerahkan ajinya sehingga hawa sakti dari dalam tubuhnya mengalir bagaikan air bahmi. Imi lalui telapak tangan mereka, masuk ke dalam tubuh istrinya dan merupakan tenaga maha kuat mim bantu istrinya menghalau pergi hawa beracun. Pujo memang terlalu baik hati. Kalau saja ia tadi tidak menaruh kasihan kepada Raden Wisangjiwo sehingga dalam pukulannya ia mengerahkan seluruh tenaganya, tentu lawan itu telah tewas. Kalau saja ia tidak terlalu percaya bahwa lawan tentu malu untuk milakukan penyerangan gelap, tentu ia takkan selengah itu, atau kalau saja ia tidak terlalu khawatir akan keadaan istrinya yang tercinta, tentu ia akan berlaku hati-hati. Akan tetapi, setiap kejadian di dunia ini Mima NG sudah teratur terlebih dahulu oleh kekuasaan yang melebih segala kekuasaan di dunia. Ada saja sebabnya sehingga terjadilah hal yang semestinya terjadi. Pujo yang sedang tekun mengerahkan tenaga dalam, sama sekali tidak tahu bahwa Raden Wisangjiwo berindap-indap menghampirinya dari belakang, menggenggam kerang merah lalu menggerakkan tangan kanan menghantar empunggungnya. Des! Hebat pukulan ini! Biarpun Raden Wisangjiwo sudah terluka, namun ilmu pukulan Tirto Rudiro ini memang hebat. Seketika tubuh Pujo terguling dan menggigil kedinginan, juga Kartikosari terserang pula, namun tidak sehebat suaminya. Wanita ini terguling dan pingsan kembali. Pujo berusaha bangun, akan tetapi sebuah tendangan mim buatnya terlempar ke sudut guha, huah ha ha hai Pujo, kau mau bisa apakah sekarang? Aku tidak akan mim bunuhmu, biarlahkah saksikan betapa istrimu menjati milikku malam ini. Huah ha 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 seperti seorang mabok atau gila, Raden Wisangjiwo menghampiri tubuh Kartikosari yang menggeletak miring dalam keadaan tak sadar. Memang Putra Adipati itu mabok, maboka oleh nafsunya sendiri. Dan mima NG ia gila, karena orang yang mabok oleh nafsunya sendiri, yang diperhamba nafsu, tiada ubahnya seorang gila yang hilang akan kesadarannya sebagai manusia. Bahagialah dia yang dapat menguasai nafsunya, sebaliknya celakalah mereka yang menjadi hamba daripada nafsunya sendiri. Biarpun keadaan sudah remang-remang, namun masih tampak jelas tubuh berbentuk indah tergolek di depannya. Dengan kasa Raden Wisangjiwo menggunakan kakinya menggerakkan tubuh Kartikosari sehingga terlentang. Sebagian rambutnya yang panjang terurai itu menutupi muka dan leher yang putih minguning. Dalam pertandingan tadi, kainnya mengendur ikatannya sehingga agak milorot dan mimbayangkan keindahan dadanya. Raden Wisangjiwo menelan ludah, lalu tertawa dan kedua tangannya menjangkau. Tiba-tiba ia tersentak kaget dan melangkah mundur, keningnya berkerut. Ketika tangannya menjangkau hendak menjamah, terasa olehnya kerang merah tergenggam di tangan kanannya. Tadi ia menggunakan kerang merah untuk mimukul pujo dengan Aji Tirto Rudiro. Kerang merah inilah yang mengingatkan dia. Bibi gurunya berpesan agar ia memperdalam ilmu sakti Tirto Rudiro, akan tetapi ia harus berpantang, tidak boleh mendekati wanita selama 21 hari. Dan baru sehari saja kini ia akan milanggar pantangan jantungnya berdebar dan seluruh tubuhnya terasa dingin. Untung ia teringat. Ilmunya harus diperdalam, apalagi setelah ada permusuhan ini. Hersi Bargowo tak boleh dibuat main-main. Ia menoleh dan Mie lihat betapa pujo masih menggeletak tak bergerak. Siapa tahu pujo tewas karena pukulannya tadi. Tentu Hersi Bargowo takkan tinggal diam. Ia bergidik mengingat hal ini. Baru muridnya saja, pujo sudah sedemikian saktinya, apalagi gurunya. Rasa takut menggerogoti hati Raden Wisangjiwo, Mie buat nafsu berahinya lenyap dan sirna seketika. Ia menghampiri pujo yang tak bergerak-gerak, lalu meludah dan tertawa bergelak sambil Mie lompat keluar dari idala M. Guha. Ia harus cepat-cepat pergi mendapatkan gurunya, Nidur Go gini untuk menceritakan kejadian ini agar gurunya dapat Mie belanya apabila Hersi Bargowo mencarinya dan Mie balas. Suara ketawanya masih terdengar bergema, makin lama makin lemah, ketika Raden Wisangjiwo berlompat-lompatan naik meninggalkan pantai selatan yang menyeramkan ini, naik Mie lalui jalan yang sukar itu menuju ke atas tebing. Pujo Mie buka matanya. Guha mulai gelap. Ia cepat bangkit duduk karena teringat kepada istrinya. Ketika ia memandang, hampir ia pingsan kembali. Istrinya sedang meronta-ronta, menggunakan tangan kaki menolak seorang laki-laki yang hendak memeluknya, Mie memperdengarkan sedu sedan dan isak tangis. Raden Wisangjiwo, lepaskan dia pujo melompat bangun dan meringis karena rasa nyeri menusuk jantungnya, dan tubuhnya tiba-tiba menggigil kedinginan. Orang itu kaget dan melepaskan kartekosari. Wanita ini sebetulnya adalah seorang wanita sakti yang tidak akan mudah begitu saja dipermainkan orang. Akan tetapi ia masih setengah lumpuh oleh daya pukulan Tirto Rudiro sehingga tenaga saktinya untuk sementara lenyap dan ia mengadakan perlawanan dengan tenaga seorang wanita biasa. Sambil dimaksakan diri pujo sudah bangkit dan terhuyung-huyung menerjang orang yang disangkainya Raden Wisangjiwo itu, namun dengan gerakan sigap sekali orang itu mengelap ke samping sambil mengayun kaki. Tanpa dapat dicegah lagi pujo kena tertendang dadanya dan tubuhnya terlempar kembali ke sudut guha. Tendangan orang itu antep sekali dan rasanya dadanya seperti akan melesak, napasnya sesat. Pujo hendak bergerak bangun, akan tetapi sia-sia. Penaganya habis dan seluruh tubuhnya sakit-sakit, matanya berkunang-kunang, kepalanya pening dan ia hampir pingsan. Hanya jerit istrinya yang menyeretnya ke alam kesadaran, yang miim buat ia terpaksa mim buka matanya menembus cuaca remang-remang, lamiel, hat betapa istrinya meronta-ronta, kemudian terdengar kain terobek di susul lengking istrinya yang seakan-akan mencabut jantungnya. Pujo mengerahkan tenaga mi lompat bangun, akan tetapi hal ini miim buat ia menyemburkan darah hidup dan roboh kembali, pingsan. Suara terakhir yang didengarnya hanyalah lengking. Mengerikan di tengah-tengah suara ketawa iblis. Siapakah sesungguhnya manusia iblis yang disangkara dan misang jiwa oleh Pujo dan Kartiko Sari itu? Bagaimana ia bisa tiba secara kebetulan pada saat Pujo dan istrinya terluka dan tak berdaya? Dia juga seorang pemuda yang tampan, seorang pemuda perkasa yang biasanya dianggap sebagai seorang pendekar gemblangan. Sesungguhnya dia bukanlah orang asing, bahkan ada hubungan seperguruan yang dekat dengan Pujo dan Kartiko Sari, karena dia inilah Joko Wanengpati, seorang di antara murid-murid terpandai dari Empu Barodo di Mataram. Empu Barodo adalah seorang pendeta yang amat terkenal di Mataram, bahkan dihormati oleh Raja Air Langga sendiri yang menganggapnya sebagai seorang pertapa sakti mandraguna yang sukar dicari tandinya. Sebagai murid seorang pertapa sakti seperti Empu Barodo, sudah tentu saja Joko Wanengpati amatlah tangguh. Adapun Empu Barodo adalah terhitung kakak seperguruan atau kakak angkat dari Resi Bargowo, maka sesungguhnya di antara Joko Wanengpati dan suami istri di Guha Silumaen itu masih terdapat pertalian atau hubungan seperguruan atau sealiran. Agaknya hubungan dengan Empu Barodo yang mim bantu Mataram inilah yang mim buat Resi Bargowo melarang anak dan muridnya mim bantu perjuangan menentang Mataram setahun yang lalu. Dua tahun yang lalu, pernah Empu Barodo mengusulkan perjodohan dengan keponakannya, Kartiko Sari dengan Joko Wanengpati, akan tetapi usul itu ditolak oleh Resi Bargowo yang sudah waspada akan isi hati anaknya yang jatuh cinta kepada murid tunggalnya sendiri, Pujo. Penolakan ini bagi Empu Barodo bukan apa-apa dan sudah sewajarnya, namun tidak demikianlah bagi Joko Wanengpati. Diayam-diayam ia sudah tergilagailah kepada Kartiko Sari yang denok ayu, sehingga mim buat ia gandrung-gandrung rindu dendam mabok kepayang. Agaknya sudah menjadi kehendak dewata bahwa inilah yang menjadi lantaran runtuhnya pertahanan batin Joko Wanengpati, Ataukah memang pada dasarnya pemuda ini tidak kami miliki batin yang kuat? Kalau tadinya ia merupakan seorang ksatria utama pembela kebenaran dan keadilan, seorang murid yang disayang gurunya karena selalu mengutamakan kebajikan, setelah kegagalan perjodohan itu, Joko Wanengpati melampiaskan nafsu dan kekecewaannya kepada darah-darah di luar kota raja. Ia menculik, mim permainkan dan mim perkosa gadis-gadis, bahkan istri orang yang muda dan cantik, asal yang menggerakkan seleranya tentu akan ia culik, mengandalkan kepandainya. Makinlah turuti, makin menggelora iblis menguasai dirinya, makin mengebat nafsunya sehingga akhirnya ia dicari oleh Empu Barodo untuk disuruh mim pertanggung jawabkan semua perbuatannya yang keji. Namun Joko Wanengpati milarikan diri, merantau ke barat dan terkenalah ia sebagai seorang tampan, sakti dan cabul. Betapapun juga, Joko Wanengpati tidak melupakan bahwa ia harus selalu mengembleng diri dan mimupuk kepandainya, karena kalau tidak, tentu ia kelak akan celaka, apalagi kalau sampai bertemu dengan gurunya. Inilah sebabnya maka Joko Wanengpati pergi ke guna siluman untuk bertapa, karena daerah pantai Laut Selatan ini memang terkenal sebagai daerah yang baik sekali untuk bertapa dan mencari pusaka bagi para ahli tapa dan pendekar. Sudah dua hari dua malam Joko Wanengpati bertapa di sebelah dalam guha siluman, di sudut sebelah dalam yang amat gelap, bertapa sambil duduk bersilah di atas batu karang yang menonjol setinggi satu meter berbentuk keruncing. Ia telah mewarisi ilmu bayu sakti dari gurunya, maka ia sanggup bertapa di atas batu karang yang meruncing itu selama dua hari dua malam. Pada senja itu ketika Pujo dan Kartiko Sarimi masuki guha, Joko Wanengpati sesungguhnya sudah berada di sebelah dalam guha. Ia kaget sekali, mula-mula mengira bahwa kedatangan dua orang yang dikenalnya itu merupakan utusan gurunya untuk menangkapnya. Betapa lega hatinya mendengar percakapan suami istri itu yang sama sekali tidak ada hubungan dengan dirinya dan ia terbelalak dengan jantung berdebar-debar melihat suami istri itu menanggalkan seluruh pakaian. Karena suami istri itu berada di mulut guha dan dia berada di sebelah dalam guha yang amat gelap, tentu saja semua perbuatan mereka itu dapat ia lihat dengan jelas sekali. Maka ia dapat menyaksikan semua gerak grekarti kosari yang dahulu membuat ia maboka kepayang. Kini Mi lihat wanita yang pernah dicintainya secara diam-diam itu menanggalkan pakaian dan duduk bersilah bertelanjang bulat, Joko Wanengpati Hanipir tak kuat menahan gelora hatinya. Jantungnya meloncat-loncat serasa hendak copot, matanya Mi lotot dan berkali-kali ia menelan ludah. Namun ia cukup mengerti bahwa suami istri itu adalah murid-murid paman gurunya, Hersi Bargowo yang sakti mandraguna. Tak berani ia berlaku lancang menurutkan nafsu hatinya. Maka ia pun hanya dapat menubruk, mendekap dan mim belai-belai karti kosar dalam menaknya yang kotor saja. Kemudian munculah Raden Wisangjiwo yang mengakibatkan terlupanya Pujo dan istrinya karena kecurangannya. Tentu saja kalau ia mau, Joko Wanengpati dapat membantu mereka. Akan tetapi Joko Wanengpati sekarang bukanlah murid Empu Barodo yang dahulu. Melihat perbuatan Wisangjiwo itu, ia malah menyeringai kegirangan. Ia hainya bersiap memberi hajaran kepada Raden Wisangjiwo kalau pemuda bangsawan ini mengganggu karti kosari. Namun akhirnya Raden Wisangjiwo yang juga sudah terluka, mengurungkan niatnya mengganggu dan pergi meninggalkan Guha, meninggalkan Pujo dan Karti Kosari yang sudah terluka hebat dan setengah pingsan manusia adalah makhluk yang paling lemah di antara segala makhluk sehingga mudah terombang ambing di antara kebaikan dan kejahatan. Sekali hati ini dikuasai nafsu, apa saja akan dilakukannya demi pemuasan nafsu hati. Hati Nurani tertutup tabir dari asap hitam yang timbul dari nafsu, segala pertimbangannya patah dan satu-satunya hasrat hanya pelaksanaan dan pemuasan nafsu yang telah menguasai dirinya. Demikian pula halnya dengan Joko Wanengpati. Sejak kemarin ia memang telah tenggelam dalam nafsu berahi, namun karena tiada kesempatan, ia masih menahan diri karena pertimbangan keselamatannya. Kini, begitu melihat kesempatan terbuka, gejolak nafsunya tak dapat ia tahan lagi. Tak mungkin ia dapat menyianyikan kesempatan yang demikian baiknya. Di dalam guha sudah gelap, mereka takkan dapat mengenalnya laki dan dia pun mudah serta tampan seperti Raden Wisangjiwo. Demikianlah, tanpa membuka mulut mengeluarkan suara, Joko Wanengpati menjadi iblis menerkam Kartikosari. Pujo bermimpi. Serasa ia hanyut, diseret dan dipermainkan ombak ke laut yang bergelora, diangkat tinggi, dibanting dan diangkat kembali. Betapapun ia berusaha untuk berenang ke pantai, ombak selalu menyeretnya kembali ke tengah. Dinginnya bukan main ketika ia dipermainkan ombaka, serasa ditusuk-tusuk tulang sung-sung, mimbeku jantungnya dan kaku-kaku seluruh tubuhnya. Hampir tak tertahankan lagi rasa sakit-sakit, hampir ia menangis dan menjeret-jeret kesakitan kalau saja ia tidak teringat bahwa hal demikian bukanlah laku seorang gagah. Lebih baik mati saja. Ia sudah menyerahkan diri, tidak mau lagi melawan ombak mendasyat, menyerahkan diri dan pasrah kepada kehendak dewata. Menanti datangnya Seng Batara kala mencaplok tubuhnya dan Seng Batara Yamadipati menjemput nyewanya. Tiba-tiba ia mendengar suara mimanggil, kakang mas pujo, seruan mimanggil yang terdengar jauh sekali, akan tetapi berulang-ulang dan makin lama makin jelas. Suara Kartikosari. Suara istrinya yang tercinta. Suara yang seakan-akan mengembalikan semangatnya, mendatangkan tenaga mujijat ke dalam tubuhnya yang sudah lemah dan kaku. Ia mengerahkan tenaganya dan mulai melawan ombak lagi, berenang ke pantai. Suara itu makin jelas, bahkan kini bercampur dengan isaka tangis. Duhekang mas pujo, dosa apakah yang kita perbuat, sehingga kita mengalami semua ini? Suara istrinya terputus-putus oleh sedus dan istrinya. Kartikosari di dekatnya. Lenyaplah semua ombaka, dan kesadaran kembali Mie masuki benaknya. Di dalam guha, diserang Raden Wisangjiwo, bertempur, terluka dan, dan, istrinya meronta-ronta dalam pelukan Raden Wisangjiwo, terdengar kain terobek dan lengking istrinya mengerikan. Pujo Mie ngerutkan kening, tak berani Mie buka matanya. Terlampau buruk mimpi itu. Mimpi? Punggungnya masih terasa sakit dan dingin, bekas pukulan berbisa lawan. Dadanya juga masih terasa sakit, bekas tendangan kaki lawan. Mimpi? Bukan mimpi. Kenyataan. Dan Kartikosari. Komaka Kang Mas, mengapa kau dia M saja? Apakah kau sudah mati, Kang Mas? Kalau kau mati, aku pun ikut. Aduh, memang lebih baik kita mati, tangis Kartikosari makin minjadi, terisak-isak dan terseduh-seduh. Air matanya menjatuhi muka Pujo, rambutnya yang terurai menyapu-nyapu dada dan leher Pujo Mie buka mata. Air mata istrinya amat panas menyentuh pipi dan dahinya. Silau matanya karena ternyata sinar matahari pagi telah menerobos masuk ke dala M Guha. Kakang Mas Pujo, ia bangun duduk. Mereka berpandangan. Pujo menjelajahi tubuh istrinya dengan pandang matanya. Rambut yang hitam panjang terurai itu kusut, amat hitam mim buat wajah berbentuk mendaun sirih itu makin pucat. Tampaknya, wajah cantik pucat yang basah oleh air matu yang masih bertekesan turun tiada hentinya, hidung yang berkembang kempis oleh tangis, bibir yang bergerak-gerak, merah sekali karena di ujungnya berdarah. Pandang matanya menurun. Dada yang bergerak menggelombang, agak terengah-engah oleh tangis pula, dada mim busung yang hampir tak tertutup kain. Kain robek. Kain itu telah robek lebar sekali dan kini dibalutkan sedapatnya untuk menutupi tubuh. Teringatlah pujo. Terbayang semua olehnya. Kain robek menutup tubuh yang tidak bersih lagi. Kakang mas pujo kartikosari menjerit cemas. Kau, kau kenapa? Jangan pandang aku seperti itu, kang mas. Jangan kartikosari menjerit dan menangis sambil merangkul suaminya. Akan tetapi pujo menangkis dan mendorong tubuh istrinya. Kartikosari terjengkang, lalu merayap bangun dan memandang suaminya dengan sepasang metu, terbelalak, dihias air metu yang menetes-netes turun. Ia menjangkau kembali, hendaka menyentuh pundak suaminya. Jangan kau sentuh aku tiba-tiba pujongi mentak, suaranya parau setengah terisak, wajahnya pucat dan matanya terbelalak setengah melotot. Kang mas, kau, kau sudah, ternoda olehnya ucapan ini setengah menuduh setengah bertanya, mengandung harap-harap cemas. Kartikosari menatap wajah suaminya beberapa saat, matanya penuh mengandung susal, ujung hidung yang mancung itu bergerak-gerak, bibirnya berkomat-kamit tanpa dapat mengeluarkan kata-kata, air matanya bercucuran seperti air hujan. Tiba-tiba ia menjerit dan menutup muka dengan kedua tangannya, menangis terisak-isak, pundaknya bergerak-gerak, tangis yang amat mimilukan hati, akan tetapi bagi pujong merupakan tanda bahwa diguaannya tepat, bahwa harapannya wancur. Ia mengepal tinju dan memukuli lantai guha tanpa disadarinya sehingga kedua tangannya sampai lecet-lecet dan berdarah. Tanpa pengerahan tenaga sakti, tangannya adalah tangan manusia biasa. Koma Kangmas Pujo, ah, Kangmas, aku, aku tak berdaya, aku, aku terluka, kehilangan tenaga dan dia, dia kuat sekali, akhirnya Kartikosari dapat berkata, menurunkan kedua tangannya. Mukanya makin pucat dan tubuhnya menggigil ketika ia mendekat hendak merangkul suaminya. Jangan sentuh aku dengan tubuhmu yang kotor dan hina Pujo mim bentak. Jangan seret aku ke dalam lumpur kehinaan bentakan dan makian ini seakan-akan merupakan tamparan pada muka Kartikosari, mim buatnya tersentak kaget dan undur. Matanya terbelalak seperti macu kelinci ketakutan bertemu harimau. Kangmas, kenapakah sesalkan aku? Kenapa kau mencaci maki aku? Kau tahu, aku tidak berdaya, aku terpaksa, ah, Kangmas, mengapa kau mim mandangku seperti itu? Kau tahu, malah petaka itu bukan salahku, aku tidak berdaya, kenapa kau tidak bunuh diri? Huh, agaknya kau mengalami kesenangan dengan dia, ya? Perempuan hina Kangmas, oh, Kangmas Pujo, tega benar kau mencaci iku seperti itu, aduh. Kangmas, sukar sekali Kartikosari bicara karena isak tangisnya merampas semua kata, mim buat napasnya sesak dan ia roboh pingsan. Pujo tetap duduk bersila, wajahnya yang pucat itu mengeras, keningnya berkerut, matanya berapi-api, dadanya turun naik. Matanya menatap tubuh istrinya yang tergolek di depan kakinya, tubuh yang hampir telanjang. Keindahan bentuk tubuh istrinya yang tersinar matahari pagi itu kini tidak lagi mendatangkan rasa berahi dan bangga, malah merupakan tusukan yang mim buat hatinya terasa perih sekali. Tubuh yang sudah dijamah orang lain. Kotor, penuh aib dan oda. Ia membuang muka ketika tubuh itu bergerak-gerak kembali. Kartikosari siumain sambil terisak, kemudian merangkak bangun dan muka yang pucat itu menengadah, mencari-cari pandang mata suaminya, mencari-cari sinar mata penuh kasih yang biasa mimancar dari mata suaminya. Kakang Mas Pujo, aku bersembah sujud di depan kakimu, Kang Mas, harap Kang Mas sadar kembali. Benar aku telah ternoda orang, akan tetapi, kau maklum bahwa hal itu terjadi di luar kemauanku. Aku tidak berdaya, cukup. Kau tadi bilang lep ibaik mati. Itu benar sekali. Kenapa tidak lekas-lekas mati, mau tunggu apa lagi kakang Mas Pujo? Benarkah yang bicara ini kakang Mas Pujo, suamiku yang amat mencintaiku, yang bijaksana dan luas pandangan? Kang Mas, cukup. Lebih baik kau mampus Pujo mimbentak. Kartikosari bangkit berdiri. Air matinya berhenti mengucur, namun pandang matanya seperti lampu kehabisan minyak. Kang Mas Pujo, memang aku lebih senang mati, akan tetapi bersamamu. Percayalah, andai kata kau tewas, aku pasti akan menyusulmu. Kakang Mas Pujo, suamiku, sekali laki aku peringatkan bahwa apapun yang terjadi, aku tetap istrimu yang setia dan mencintamu. Sadarlah bahwa apa yang terjadi adalah di luar kemauanku, ingatlah akan cinta kasihmu, kakang Mas. Seperti samudera, seperti kuku hitam, seperti ujung rambut. Kang Mas, ingatlah, bergerak-gerak bibir Pujo dan hampir saja air matanya runtuh. Hatinya terharu sekali, lebih-lebih mendengar kini istrinya terisak-isak sedih. Ia hendak bicara, akan tetapi kerongkongannya tersumbat. Akhirnya ia mimentak, cukup, aku tidak mau dekat lagi denganmu. Kau kotor, ternoda, penghinaan yang takkan dapat tercuci bersih biar dengan maut sekalipun. Aku, aku benci kepadamu aduh, kakang Mas, tubuh karti kosari lemas dan roboh lagi terguling, berlutut di depan kaki Pujo. Kau wampunkan aku, kakang Mas, jangan putuskan cinta kasih kita, HMM, perempuan rendah, kau masih berpura-pura lagi? Lebih baik kau lekas pergi menyusul Raden Wisang Jiwa dan ikut padanya, kan lebih senang. Jadi selirnya, atau jadi pelayannya, dia tampan dan kaya raya, putra bangsawan pula. Pada lahirnya saja kau pura-pura menyesal, sebenarnya dalam batin kau amat senang kepadanya. Huh, hina dineseakan akan ditusuka keris berkarat rasa hati karti kosari. Betapapun besar cinta kasihnya kepada Pujo, namun ia adalah putri Tunggal Arsi Bargowo. Tiba-tiba ia meloncat bangun dan berdiri, sikapnya agung, matanya mi mancarkan sinar berapi. Dengan tenang ia membereskan pakaiannya, membalut ketat dan erat-erat, lalu ia berkata, suaranya berbeda sekali dengan tadi, kini tenang, berwibawa, dan penuh rasa penasaran. Kang Mas Pujo. Kau melampaui batas, agaknya iblis yang menguasai hati Jahanam Wisangjiwo, tertinggal di sini dan kini menguasai hatimu dalam bentuk lain. Kau cemburu dan iri hatil kau tidak mau mi lihat kenyataan dan sekarang aku berani menyatakan bahwa kau sebenarnya pengecut kau diperhamba nafsu sendiri sehingga buta mi lihat kenyataan. Kau seorang yang terlalu sayang, terlalu mi manjakan diri sendiri sehingga tidak melihat keadaan lain orang. Kau buta sehingga tidak melihat betapa malapetaka ini mi buat aku jauh lebih menderita lahir batin daripada engkau. Demikian pengecut engkau, demikian mi meningkan diri sendiri sehingga kau bukannya menaruh kasihan kepada istrimu, malah kau mencacimakinya dengan fitnah-fitnah keji. Bukannya kau mencari daya mi balas dendam kepada orang yang telah menghina kita, sebaliknya kau malah secara keji menyiksa hatiku. Ini semua mi buktikan bahwa cintamu adalah cinta jasmani belaka, cinta yang berdasarkan nafsu berahi semata. Karena cintamu dangkal dan hanya tubuhku yang kau cinta, maka kau kecewa melihat tubuhku dinodai orang lain, padahal kau maklum seyakinnya bahwa batinku sama sekali tidak ternoda, bahwa cintaku sama sekali tidak pernah goyahkan mas pujo, kau picik dan buta. Kau menghina dan mi nyakiti hatiku. Karena aku cinta kepadamu, maka rasanya hatiku lebih sakit lagi, lep is sakit daripada perbuatan si jahana mi sang jiwa kepadaku. Alangkah inginku membunuhmu di saat ini, lalu membunuh diri sendiri. Akan tetapi aku harus hidup, aku harus membalas semua penghinaan ini. Dan aku, aku tetap mencintaimu sampai akhir hidupku. Kang Mas Pujo, suamiku, kekasihku, selamat tinggal karti kosari terisak-isak, lalu berjalan keluar dari guha. Akan tetapi setibanya di sudut guha, di mana semalam ia rebah, ia mi lihat sesuatu. Sejenak ia tertegun, lalu dipungutnya sepotong jari kelingking, digenggamnya erat-erat, kemudian ia mi lompat keluar sambil menangis terisak-isak. Pujo masih bersilat tak bergerak seperti patung. Semua ucapan karti kosari menghunja em di jantungnya. Tepat dan cocok, demikian disik kesadaran batinnya. Namun nafsu hati mencibirkan bibirnya. Mengenang dan mim bayangkan betapa tubuh istri yang menjadi miliknya seumur hidup itu dijamah orang, dipermainkan dan dibelai, otak dan hatinya panas sekali dan ia sanggup mimbenci segala apa di dunia ini, termasuk dirinya sendiri. Dendam kepada Radenwi Sangjiwo. Ya, benar. Itulah tujuan hidupnya kini. Membalas dendam yang hebat ini, sehebat badai laut selatan. Masih terdengar olehnya isak tangis karti kosari yang meninggalkan guha dan terdengar suara istrinya, denda em sedala em laut selatan. Tunggu saja kau, Jahanam, tunggu kau datangnya pembalasanku. Akanku picis, kerat-kerat, mukamu, akanku hisap darahmu, ku keluarkan denganyang jantungmu, ku keluarkan isi perutmu dan ku jadikan umpan burung gagak dan ikan hiu. Tunggu saja kau, hai hai hai, pujo terlompat kaget dan bulu tengkuknya meremang. Karti kosari mengapa, engkau? Tanda petik. Titik. Mengapa demikian disik hatinya? Belum pernah ia mendengar istrinya tertawa seperti itu. Sayang, sayang rasa cemburu telah miracuni hati nuraninya. Kalau saja ia menyusul istrinya dan merangkulnya, menghiburnya, mungkin belum terlambat. Akan tetapi sayang, pujo melompat keluar dari guha siluman bukan untuk mengejar istrinya, melainkan untuk lari ke jurusan yang berlawanan, istrinya ke kiri dia ke kanan, lalu melompat-lompat menahan rasa nyeri akibat luka-lukanya meninggalkan guha siluman. Ajaib! Pagi hari yang tadi cerah itu tiba-tiba menjadi gelap. Badai yang sudah diramalkan oleh sibuknya burung-burung walet meninggalkan guha-guha semalam, tiba-tiba muncul. Angin bertiup, air bergelombang, makin lama makin menghebat, cuaca di permukaan laut menjadi gelap, suara angin bersiutan disambut suara gelegar rombak menghantam batu-batu karang. Makin lama makin tinggi, makin lama makin besar. Mula-mula ujung ombak yang memukul batu karang di bawah guha siluman hanya munkrat ke atas, percikan air membasai mulut guha. Akan tetapi makin lama badai mengamuk makin hebat, ombak makin teinggi sehingga ombak raksasa melontarkan air masuk ke dalam gunai air menyerbu masuka dan keluar lagi mengalir seperti air bah. Semua yang berada di dalam guha dihanyutkan keluar, seakan-akan Laut Selatan hendak mencuci guha siluman daripada noda-noda semalam. Sayang, bekas-bekas noda dapat dicuci, akan tetapi goresan luka di hati tak mungkin dapat disembuhkan. Peristiwa semalam di dalam guha siluman disusul badai Laut Selatan yang amat hebat, yang menumbangkan banyak pohon, menggetarkan gunung-gunung, menggugurkan banyak batu-batu karang besar menutup guha-guha lama. Mim bentuk guha-guha baru agaknya badai Laut Selatan ini telah memberi peringatan bahwa peristiwa malam jahanan itu akan menimbulkan hal-hal hebat seperti badai mengamuk. Badai di Laut Selatan ditimpali hujan ribut di atas bukit pantai, yaitu bukit atau pegunungan seribu. Kilat menyambar-nyambar, seakan-akan para dewa tamarah-marah kepada seorang pemuda yang menyelinap di antara pohon-pohon kemeloko yang buahnya jatuh berhamburan. Pemuda ini menyumpahin ye umpah karena pakaiannya basah kuyuk dan lebih sering, menyumpah ketika tangan kirinya terasa perih oleh air hujan. Ia berteduh di bawah sebatang pohon randu alas, menghapus mukanya yang penuh air dan peluh, lalu mik mandang tangan kirinya. Jari tangan kirinya tinggal empat buah. Ketika ia hendak meninggalkan guha menjelang fajar, ketika tangan kirinya membelai muka yang halus cantik, wanita yang tadinya lemas tak berdaya itu pada saat terakhir seakan-akan dapat menghimpun tenaga, menjati liar dan jari tangannya yang membelai bibir dengan cubitan, telah digigit. Kelingkingnya putus oleh gigitan itu. Iblis betina ia menyumpahin ye umpah sambil melanjutkan perjalanan, berlari-lari menuruni lereng, mulutnya sebentar tersenyum sebentar menyeringai ketakutan. Ia tersenyum kalau teringat akan wanita bekas kekasihnya itu, akan tetapi Joko Wanengpati, pemuda ini menyeringai khawatir kalau ia mengingat betapa ia menghadapi bahaya kalau Kartiko Sari atau Pujo mengenalnya. Akan tetapi semalam itu amat gelap di Guha, dan tak pernah ia mengeluarkan kata-kata, tak mungkin Pujo atau Kartiko Sari sekalipun dapat mengenalnya. Sementara itu di sepanjang pantai sebelah timur Guha Siluman, yang penuh batu-batu karang, Kartiko Sari berlari-lari sambil menangis menjerit-jerit, kadang-kadang tertawa bergelak-gelak. Wanita ini berlari dengan pakaian tidak karuan, rambut riap-riapan sampai ke pinggang. Angin badai mengamuk ia tidak peduli. Berkali-kali ombak besar datang sampai di batu karang di mana ia berloncatan, seakan-akan ia ditelan ombak berikut batu karang. Namun setelah ombak kembali ke tengah, ia masih saja kelihatan berloncatan dengan pakaian, tubuh, dan rambut basah kuyuk. Kakang Mas Pujo, aduh, kang Mas, kau tega benar kepadaku. Awas kau wisang jiwo, ku hancur lumatkan kepalamu, hai 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 hik, haha badai masih mengemuk hebat ketika Kartiko Sari tiba jauh di timur sampai di daerah yang disebut Karang Racuk. Ia berhenti di sana karena pantai telah terputus oleh sebuah teluk, yaitu teluk baran. Namun hanya sebentar saja Kartiko Sari termenung, kemudian dengan nekat ia meloncat ke bawah, ke air laut yang bergolak naik diamuk badai. Air mengganas, badai membuat laut bergelombang sebesar anak bukit, demikian besar dan dasyatnya laut selatan sehingga tubuh Kartiko Sari yang mencebur itu kelihatannya hanya seperti sebuah titik hitam yang segera lenyap di telan ombaka. Namun, beberapa menit kemudian, tubuh Kartiko Sari terdampar di pantai teluk, di atas pasir yang halus. Ombak yang terakhir mim permainkannya sedemikian besarnya sehingga tubuhnya dilontarkan jauh ke pantai pasir dan ia tertinggal di situ, tak tercapai oleh ombak lain yang datang bergulung-gulung. Lidah ombak yang menjulur ke pantai pasir paling jauh hanya mencapai kedua kakinya yang tak tertutup kain lagi, putih kekuningan seperti perut ikan hiu. Wanita itu tak bergerak-gerak. Ia pingsan di pantai teluk baran yang sunyi senyap dari dalam hutan dekat pantai. Terdengar rauman harimau, disusul bunyi rombongan kerah yang bercicitan takut. Beberapa ekor burung gagak terbang berputar-putar di atas tubuh yang rebah tak bergerak, makin lama makin rendah lalu hinggap di atas batu karang yang menonjol keluar dari pasir, hinggap di situ tak bergerak seperti patung dan mata melirik ke arah tubuh manusia yang tak bergerak-gerak itu. Burung-burung gagak ini maklum bahwa manusia yang rebah tak berkutik itu belum mati, mungkin akan mati dan mereka hanya mau mendekati bangkai. Mereka sabar menunggu. Akan tetapi tak lama kemudian rombongan burung gagak itu terbang ke atas sambil mengeluarkan bunyi nyaring, ga-a-auk, ga-auk, ga-auk dan terbang makin jauh. Suara burung-burung ini mengandung kecewa, karena manusia yang tadinya disangka akan mati ternyata dapat bergerak dan bangkit, lalu berlutut di atas pasir sambil menangis terseduh-seduh. Hancur hati Kartiko Sari ketika ia siuman kembali dan mendapatkan dirinya berada di pantai, di atas pasir halus. Duhai Dewata yang agung, mengapa hamba masih hidup? Masih kurangkah hukuman penderitaan yang ditimpakan kepada diri hamba? Aduh, Dewa, dosa apakah gerangan yang hamba lakukan dalam kehidupan yang lalu? Bapak, Bapak Resi, tak mungkin aku dapat kembali ke Sungapan, aku malu berjumpa dengan Bapak, aduh Bapak Resi, bagaimanakah anakmu ini? Bapak Kartiko Sari menangis, mengeluh, menyembah-nyembah dan bersambat kepada para Dewata, kepada ayahnya Resi Bargowo, kepada ibunya yang telah tiada. Namun, hanya deru dan ombak mimbadai yang menjawabnya, deru ombak yang berpengaruh, yang menelan semua tangis dan keluhnya, yang mimbungkam mauman harimau dan suara margasatwa di dalam hutan, yang mimbuat binatang yang betapa buas pun lari ketakutan menjauhi pantai. Lambat laun, tampak perubahan pada sikap Kartiko Sari. Ia mi loncat tinggi dan dengan sikap orang menghadapi lawan, dengan muka beringas, metu berapi-api, ia mi masang kuda-kuda mengepalkan tinju menghadapi laut selatan yang menggelora. Kemudian ia mi mikit, suaranya tingginya ring hendak mengatasi gemulh seng badai, badai laut selatan. Saksikanlah sumpahku. Mulai saat ini aku bukanlah putri Resi Bargowo lagi, melainkan putrimu. Mulai saat ini aku pun bukan istri pujo lagi, melainkan istrimu. Ya, aku putri laut selatan, aku istri badai laut selatan. Hahaha, aku akan mengamuk seperti badai. Ia berteriak-teriak, menyambut datangnya ombaka, bermain-main dengan ombaka seakan-akan menyambut suaminya yang tercinta, lalu bergulingan ke atas pantai pasir bersama ombaka, tertawa-tawa seperti sedang bersendau gurau dengan suami yang tercinta. Badai laut selatan mengamuk hebat. Tidak hanya daerah Guha Siluman dan Teluk Baren yang diamuk, juga pasisir Karang Tumar Itis dan daerah Sungapan di Landa Badai pula. Malah em terjadinya peristiwa jahanam di dalam Guha Siluman itu mengakibatkan getaran hebat dalam batin Resi Bargowo. Kakek ini tengah bersama di setengah pulas pada malam hari itu. Tiba-tiba ia tersentak kaget dan sadar, lalu mimbekulkan letak kedua kakinya yang bersila, tangan kanan merabah dada kiri, tangan kiri merabah dahi, keningnya bergerak-gerak. Jagat Dewa Batara, terlaksanalah segala kehendak yang widi. Getar begini hebat menguncang batin, ujian apa gerangan yang akan kuhadapi sebagai jawaban pertanyaan Seng Resi terdengarlah deru angin kencang, disusui darap kaki mendekat pintu pondok pemujaan, lalu terdengar suara cantrik wisudo, Seng Resi. Seng Resi pintu pondok terbuka dan dengan muka pucat dan gugup. Muncullah cantrik wisudo. Cantrik, kau nyalakan lepih dulu pelita di sudut itu, agar terang, suara resi bergowo terdengar lirih dan halus, penuh ketenangan. Cantrik wisudo merabah-rabah dalam gelap, bertemu di an dan berusaha menggores batu api miim buat api. Namun sia-sia, karena tangannya gemetar dan gugup sekali. Tenang, 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 wisudo. Tiada kesukaran yang tak dapat diatasi dengan modal ketenangan, mendengar kata-kata ini, lenyaplah kegugupan cantrik wisudo dan akhirnya ia berhasil menyalakan pelita dan bilik sederhana itu menjadi terang. Urusan apakah yang miim maksa engkau malam-malam begini datang kepadaku, cantrik maafkan saya, seng resi. Akan tetapi, bahaya datang menganca em, badai akan mengamuk resi bergowo miingangguk-angguk, kau sudah melihat tanda-tandanya sudah, seng resi. Juga teman-teman datang melapor. Burung-burung walet berbondong keluar dari dalam guha-guha, bercicip bingung di atas guha menguatirkan sarang yang mereka teinggali. Monyet-monyet menjauhi tebing di pinggir pantai, burung-burung gagak berdatangan ke pantai dari gunung, sebaliknya burung-burung elang laut mengungsi ke gunung. Langit sebelah selatan hitam oleh awan mendung, permukaan laut tamat tenang seolah-olah tidak bergerak agaknya akan luar biasa. Sebesarnya badai yang datang mengemuk, seng resi, kalau begitu, kau cantrik wisudo bersama dua orang temanmu pergilah ke barat, beri peringatan kepada para nelayan dan penduduk pantai agar meninggalkan pantai dan bantu mereka. Juga cantrik wisudo bersama dua orang teman lain miing bantu penduduk di sebelah timur. Berangkatlah kalian sekarang juga, tapi, tapi seng resi, kalau semua cantrik pergi, bagaimana dengan kondok bayu wismo di sungapan ini? Tidak ada yang miing bantu seng resi, heh, cantrik wisudo. Lupakah engkau bahwa menolong orang lain adalah hal pertama, menolong diri sendiri hal terakhir titik. Oh, baik seng resi, perkenankan saya dan teman-teman berangkat sekarang juga, berangkatlah, aku segera menyusul, sepergi cantrik wisudo dan teman-temannya mentaati perintahnya, resi bargowo, kakek ini masih duduk termenunga berulang kali menarik napas panjang menenangkan jantungnya yang berdebar-debar. Getaran yang mengguncangkan batinnya makin menghebat dan akhirnya ia keluar dari pondok dengan tongkat di tangan. Ia menengah dahmi mandang ke angkasa, melihat laksaan bintang menghias angkasa di atas pantai, laut pun tenang-tenang saja, akan tetapi angin bertiup keras dan angkasa di selatan gelap pekat. Dari pengalamannya berpuluh tahun tinggaj di pantai, resi bargowo dapat menduga bahwa badai akan tiba di pagi hari, dan saat itu sudah jauh lewat tengah malam, jadi tidak lama lagi badai akan mengamuk. Kembali ia menghela napas karena guncangan batinnya makin menghebat, terserah kehendak yang widi, bisiknya, kemudian tubuhnya mi lesat dan lenyap di telan gelap malaem. Pada keesokan harinya, bersama dengan munculnya Seng Surya, matahari, datanglah badai yang telah dinanti-nanti dengan hati gelisah itu. Badai yang amat hebat, mengamuk di sepanjang pantai laut selatan. Hersi bargowo tidak tinggal di Aem. Bersama anak Aem orang cantriknya, kakek ini menolong para nelayan dan penduduk pantai, menariki perau ke tempat taman, mengungsikan anak-anak, wanita dan ternak ke atas bukit karang yang kiranya takkan terjangkau lidah hombak badai, mengangkuti barang-barang kebutuhan ke tempat aman dan terpaksa meninggalkan pondok-pondok dan gubuk-gubuk bersunyi sendiri di tepi pantai menghadapi sebuah badai yang mengganas. Dengan metu, terbelalak para penduduk pantai itu mi liat dari atas, di tempat persembunyian mereka, betapa gubuk-gubuk dan pondok-pondok mereka berterbangan di landa badai, sebagian pula dicabut tombak dan dihempaskan ke batu-batu karang sampai hancur berkeping-keping. Lewat tengah hari setelah badai meredah, enam orang cantrik sibuk mengkumpulkan barang-barang yang masih dapat dipakai, sisa-sisa dari pondok bayu bismo yang hanyut dan hancur oleh badai. Namun Hersi bargowo tidak tampak bersama mereka. Pada saat itu, Hersi bargowo telah berdiri di mulut guha siluman, berdiri seperti patung, bersandar pada tongkatnya dan sepasang matanya memandang ke dalam guha tanpa berkedip. Tidak ada bekas dari sepasang orang muda itu, tidak ada tanda-tanda bahwa putrinya, Kartikosari dan mantunya, Pujo, pernah bertapa di tempat ini. Padahal ia maklum betul bahwa anak dan mantunya itu pasti mi matungi nasihatnya, bertapa di dalam guha ini. Apakah mereka hanyut oleh hombak dalam badai? Ataukah mereka berhasil menyelamatkan diri? Akan tetapi, menurut perhitungannya, ketika badai mulai, anak dan minantunya itu pasti sedang berada dalam keadaan bersama di sehingga amat boleh jadi tidak mendengar keributan badai. Kalau demikian halnya, tidak ada jalan lagi untuk menyelamatkan diri. Tiba-tiba tubuh kakek itu menggigil, matanya mi mandang ke sudut guha, terbelalak, keningnya berkerut-kerut. Ya jagat dewa batara, ampunilah kiranya hambamu ini dan berilah kekuatan untuk menerama segala akibat karma dengan tenang dan sadar, ia mi muji sambil meramkan mata. Penanglah hatinya ketika ia mi buka matu kembali mi mandang ke sudut. Kemudian perlahan-lahan ia menghampiri sudut guha mi bungkuk dan mengambil sebuah benda kecil yang menancap pada lantai karang. Sebuah benda kecil mengkilap, yang ia kenal sebagai tusuk sanggul rambut putrinya, terbuat daripada emas, berbentuk bunga seruni, hiasan rambut buatannya sendiri. Ia menggenggam tusuk sanggul itu, menggenggam merat-erat, menahan rasa nyeri dari hati yang seperti disayat-sayat. Suara berkeleptokan mi buat ia mi buka kembali matanya yang tadi dipejamkan, menoleh ke sebelah dalam guha. Di bagian karang yang rendah masih tertinggal air laut dan disitulah tampak seekor ikan berkeleptokan karena kekurangan air. Agaknya ikan itu terbawa oleh ombaka ketika badai mengamuk dilontarkan ke dalam guha bersama ombak dan ketika ombak kembali ke laut, ikan sebesar paha itu tertinggal di situ. Sejenak resi bargowo hanya mi mandang, ia masih terlalu tenggelam dalam kekhawatiran dan duka mi mikirkan keadaan puteri dan mantunya, akan tetapi sejenak kemudian kakek itu mi langkah ke arah ikan, dipegangnya ikan itu dengan tangan lalu ia melangkah keluar guha. Ikan, ku bantu engkau pulang ke asalmu. Sekiranya anak mantuku tersesat ke daerahmu, harapkah sukami bantu mereka pulang ke darat kakek itu menggerakkan tangan dan melesatlah ikan itu ke udara, kemudian jatuh ke dalam laut, menyelam dan tidak muncul laki. Resi bargowo menghela nafas, sekali lagi mi meriksa ke dalam guha yang telah bersih dicuci oleh ombaka kemudian pergi meninggalkan guha, pulang ke sungapan. Setelah bersama enam orang cantriknya mi bangun kembali pondok bayu bismo yang runtuh oleh badai, Seng Resi bargowo menyuruh para cantriknya untuk pergi mencari anak dan menantunya. Namun usaha itu sia-sia belaka. Para cantrik pulang dengan tangan hampa. Mereka tidak dapat menemukan karti kosari atau pujo, bahkan Tidak mendengar berita tentang mereka, tidak pula mendengar mayat-mayat mereka terdampar di pinggir laut. Semenjak itu, terjadi perubahan pada diri Resi bargowo. Rambut dan jenggotnya tiba-tiba menjadi putih seluruhnya, seputih perak. Setahun kemudian Resi bargowo meninggalkan bayu bismo di sungapan, meninggalkannya dalam rawatan enam orang cantrik, kemudian mengembara dengan mimakai julukan baru, yaitu bagawah rukmoseto, rambut putih, dewitar. Wes, tartar sinar menyilaukan mati menyambar dan krak, beruuk pohon sebesar manusia yang tinggi itu tumbang. Raden Wisangjiwo meramkan matanya penuh kengerian. Ia maklum bahwa sekali cambuk sarpo kenoko di tangan gurunya itu menyentuhnya, tubuhnya akan hangus dan nyawanya takkan tertolong laki. Berlutut engka suaranya nyaring namun merdu. Ia amatlah cantiknya dengan rambut yang digelung lebar terhias bunga-bunga segar mawar melati, ujung gelung rambut itu terurai di leher kanan terhias untayan bunga milati sedangkan di atas kepala terhias hiasan rambut dari emas bermatu intan berbentuk ular kembar mi madu kasih. Wajahnya yang bulat seperti bulan purnama itu dihalus putihkan oleh bedak cendana sedangkan rembutnya hitam halus oleh minyak sari bunga. Tubuhnya agak gemuk, padat dan dadanya membusung, tertutup kemen sutra berkembang merah dengan dasar ungu, pinggangnya dipakai sa agar ramping oleh balutan ikat pinggang berwarna kuning. Kainnya amat indah buatan tanah Hindu, dan gelang emas menghias kedua pergelangan tangan dan kakinya. Sebuah keris kecil terselip diikat pinggangnya dan sebuah cambuk yang mengerikan, cambuk berwarna kuning mengkilap yang seakan-akan hidup dan mendatangkan hawa maut yang serelem, berada di tangannya. Inilah Diani Durgogini, seorang manusia yang terkenal sebagai manusia iblis yang sakti, yang tidak diketahui berapa usia sebenarnya namun agaknya belum ada 30 tahun, cantik dan buas, liar dan ganas, guru Raden Wisangjiwo, ya guru ya kekasih. Dengan kedua kaki gemetara dan Wisangjiwo berlutut dan menyembah di depan kaki gurunya. Wanita di depannya ini kadang-kadang jinak dan merupakan seorang kekasih yang bernafsu jalang, mie mejamkan matu dan mengeluarkan suara seperti seekor kucing manja adalah embeleyanya. Akan tetapi kalau sudah datang kemarahannya seperti sekarang ini, ia menjadi ganas dan amat berbahaya, karena mie bunuh siapa saja merupakan halumrah. Karena maklum akan watak gurunya inilah maka Raden Wisangjiwo kini berlutut dengan tubuh gemetar. Ampun, Dewi, memang menyimpang daripada aturan biasa. Raden Wisangjiwo menyebut gurunya Dewi, hal ini untuk mie menui perintah gurunya yang aneh itu. Agaknya karena seng murid juga menjadi kekasih, maka ni Durgo gini tidak sedih disebut guru dan minta disebut Dewi. Hi em em em, kau tahu akan dosamu ampun, sungguh mati saya tidak tahu mengapa datang-datang mendapat amarah seng Dewi, setengah mie nyangjung Raden Wisangjiwo berkata. Kedatangan saya menghadap Dewi adalah untuk mohon pertolongan karena saya telah bertanding dan melukai murid-murid tersibar gowo maka tanpa pertolongan Dewi, nyawa saya dalam bahaya titik. Tar, Raden Wisangjiwo terkejut sekali ketika ujung cambuk mie ledak di atas kepalanya. Ia diambia em merasa heran mengapa gurunya semarah ini dan agaknya tidak main-main, nyawamu berada dalam tanganku, bagaimana bisa terancam orang lain? Wisangjiwo, dari manakah selama tiga hari ini suaranya tetap merdu dan halus, akan tetapi mengandung nada yang tajam mengiris jantung? Mampus aku, pikir Raden Wisangjiwo. Agaknya gurunya maklum akan perbuatannya selama tiga hari bersama Nino Gogini. Saya, saya bertapa di pantai selatan mencari Anugerah Dewata, bertemu dengan Puteri dan Mantur Sibar Gowo dan bertempur. Berkat ilmu Pemberian Dewik Yang Sakti, saya mendapat kemenangan dan, sebelum itu, dengan siapa kau di pantai? Dan dari mana kau mendapatkan ajian, ilmu, tirtorudiro dengan kerang merahnya? Jawab Pucat seketika wajah Raden Wisangjiwo mendengar ini. Yakin sudah kini bahwa gurunya telah tahu kesemuanya dan mim bohong tidak ada artinya lagi, maka dengan penuh hormatia menyembah dan menjawab, saya tidak akan mim bohong, Dewi. Mana saya berani menyembunyikan sesuatu dari seng Dewi yang bijaksana dan waspada? Sesungguhnya, di pantai selatan saya berjumpa dengan yang terhormat bibi guru Nino Gogini dan beliau berkenan menurunkan ilmu tirtorudiro kepada murid keponakannya, Huh! Bibi guru yang terhormat, ya? Siapa tidak mengenal Nimas Nogogini? Hayo jawab, mengapa dia menurunkan tirtorudiro kepadamu? Jawab Dewi yang mulia, guru hamba yang sakti, mengapa Dewi bertanya demikian? Bukankah Nino Gogini adalah bibi guru saya? Apa salahnya seorang bibi guru menurunkan ilmunya kepada seorang murid keponakannya? Cih Dur Gogini mi ludah mi lalui lidah dan giginya yang putih dengan sikap menghina. Tak mungkin dia mengajar ilmu kepadamu tanpa upah. Hayo katakan apa upahnya? Tentu dia mengajak engkau bermain gila, bukan tidak kah? Tidak, Dewi. Masa beliau mau merendahkan diri untuk bermain main dengan murid keponakannya? Ah! Jadi kalau seorang bibi guru atau seorang guru bermain main dengan muridnya kau anggap rendah, ya eh, oh, bukan begitu maksud saya, eh, sama sekali tidak. Dewi andai kata bibi guru mengajak saya bermain main, saya pun tidak akan sudi dia, eh, dia sudah tua, dan gandanya, baunya, amis hai 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 hik. Tentu saja amis karena selalu bermain main dengan ikan-ikan di laut. Menjijikan. Wisang Jiwo, kau benar-benar tidak berjina dengannya tidak kah, Dewi, sungguh mati, berani bersumpah berani ni Dur Gogini menggerakkan cambuk sarpo Kenoko yang mi lecut-lecut di udara dan terdengar ledakan-ledakan seperti petir menyambar. Bangunlah lapang sudah dadah Raden Wisang Jiwo, akan tetapi ia masih cemas menyaksikan cambuk itu mi lecut-lecut. Ia bangkit berdiri dan mi masang senyum semanis-manisnya agar wajahnya yang tampan itu kelihatan makin bagus. Syukur dan terima kasih bahwa Dewi Kiz tidak marahlah i. Lemah lu ngelai seluruh tubuh saya kalau Dewi marah-marah, keluarkan kerang emasmu dan kasrang aku dengan tirorudiro kembali Raden Wisang Jiwo terkejut. Eh, ini, ini, saya tidak berani. Kau berani renan bantah? Hamirt kalau teidak lekas-lekas kau lakukan perintahku, pecah kepalamu oleh sarpo Kenoko saya, mana berani mi bantah? Hanya, ah, mengapa Dewi agaknya tidak mau mengampuni saya? Kalau mimang Dewi kehendaki, akan saya buang saja kerang emas ini, uh, bocah tolol. Aku hanya hendak melihat bagaimana hebatnya tirorudiro dari Nini Nogo gini, dan sekalian mim perlihatkan kepadamu, mim buka matamu bahwa percuma saja kau mim pelajari ilmu orang lain sedangkan gurumu sendiri merupakan gudang ilmu, hanya engkau yang kurang berbakat dan malas. Hayo serang mendengar ucapan ini, lega hati Raden Wisang Jiwo. Ia mengambil kerang emas, menggenggam di tangan kanannya, lalu Majumi nyerang gurunya dengan pukulan tirorudiro sambil berkata, Maafkan saya, wu-u-ut, des pukulan ampuh meluncur disambut telapak tangan halus lunak. Akibatnya, tubuh Raden Wisang Jiwo terlempar ke belakang, terjengkang dan bergulingan. Pemuda ini merangkak bangun, matanya berkunang, kepalanya pening sehingga ia harus ming goyang-goyang kepalanya sejenak, baru peningnya hilang. Hi em em em, kau mi mandang rendah gurumu, ya? Mengapa tidak mi pergunakan semua tenagamu? Hayo serang lagi, dengan tenaga penuh, saya tidak berani, mana saya akan kuat menerima tangan ampak-ampaka Dewi yang ampuhnya menggila tanpa tanding kata Raden Wisang Jiwo. Pemuda ini maklum bahwa ilmu pukulan telapak tangan gurunya yang bernama Aji Ampak-Ampaka amatlah berbahaya, salah-salah ia akan mampus konyol. Aji Ampak-Ampak berhawa dingin, seperti Ampak-Ampak, yaitu halimun tebal yang dingin sekali, mimbekukan segala yang basah, sehingga sekali digunakan untuk mimukul lawan, lawan itu akan mati seketika dengan darah mimbeku. Ilmu ini adalah ilmu keturunan dari perguruan Nidur Goggini dan Ninogoggini, merupakan ilmu rahasia yang jarang dikeluarkan kalau tidak kaperlu sekali. He he, kau kira aku tadi mimpergunakan ampak-ampak? Tolol, kalau aku pergunakan Aji Ampak itu, kau sudah mampus sekarang. Jangan takut, hayo pukul lagi dua kali, sekali akanku buktikan bahwa tanpa menangkis aku akan sanggup memecahkan Tirto Rudiro dan mimbuat kau tak berdaya, kedua kalinya akanku terima pukulanmu Tirto Rudiro, dengan tubuhku Hatira dan wisang jiwa tertarik. Memang burunya amat sakti dan ia hanya baru mewarisi sedikit bagian saja. Dengan kesempatan ini ia mengharapkan petunjuk dan penambahan ilmu. Baiklah, Dewi. Harap suka menaruh kasihan kepada saya. Setelah berkata demikian, ia mengerahkan seluruh tenaga, menggenggam kerang merah seoratnya lalu ia menerjang maju mengirim pukulan dengan jurus Tirto Rudiro. Jurus ini ia pelajari hanya dalam waktu tiga hari karena memang hanya terdiri dari sembilan gerakan yang berubah-ubah, karena keampuhannya bukan terletak kepada gerak ketangkasan, melainkan kepada tenaga mujijat dan perbawahnya yang ampuh sehingga sukar dielakan atau ditangkis oleh lawan yang kurang kuat tenaga dalamnya. Kepalan tangan kanannya menyambar dasyat ke arah leher gurunya, mengeluarkan angin pukulan bersihutan. Wu-u-u-utni Durgo gini miringkan tubuhnya, cambuk Sarpo Kenoko berkelebat tanpa suara dan dari samping menganca empergelangan tangan kanan dengan ujungnya. Raden Wisangjiwot terkejut, cepat menarik tangan kanannya menyusul dengan jurus pukulan gertakan dengan tangan kiri mengarah lambung, akan tetapi sesungguhnya yang menyerang adalah kepalan kanannya yang melanjutkan penyerangan gerakan kedua, kini menghantam muka. Ketika dielakan gurunya, dengan gerakan siku mi mutar, pukulan itu minerjang laki dari atas menghantam dada. Ciu-u-u-utu cambuk Sarpo Kenoko menyambar dan tahu-tahu melibat pangkal lengan, terus melibat ke kawah sampai ke mata kaki dan sekali mi imbetot, tubuh Wisangjiwot terlempar laki untuk kedua kalinya, jatuh terbanting dan bergulingan. Kini ia merangkak bangun sambil mengeluh, duduk dengan kedua mata menjuling karena pandang matanya berkunang-kunang, bumi serasa berputaran dan kepalanya berdenyut-denyut seperti dijadikan tambur, dipukuli dari sebelah dalam. Ia menggoyang-goyang kepalanya akan tetapi matanya tetap juling, baru setelah ia menumbuk dahinya, kedua biji matanya menjai betul kembali letaknya, namun telinganya mendengar suara terngi yang-ngi yang disela suara ketawa gurunya bercekikikan. Tanda petik